Kenapa kami perlu hadir secara khusus disini dari pengurus besar Nahdlatul Ulama Kami ingin menjelaskan memang bahwa alaqoh antara NU dengan para Sada'alawiyah itu sudah kuat sejak dulu Sejak dulu sudah kuat Karena memang tanah Jawa ini sejak dulu diberkahi Allah SWT dengan banyaknya orang-orang alim al-rabbani Dalam satu syair saya mengatakan Wabadu fal Jawa azimu shani Bikathratil al-alimi wal-rabbani Wali Jawa alamur rizamani Wali songokadakiramul yamani Wabadu fal Jawa Sesungguhnya pulau Jawa ini Azimu shani Besar posisinya Besar derajatnya Bikathratil al-alimi wal-rabbani Karena banyaknya orang alim yang rabbani Wali Jawa alamur rizamani Sejak dulu di tanah Jawa banyak para wali yang memang asli dari Jawa Wali songokadakiramul yamani Begitu juga wali songokadakiramul yamani Begitu juga wali songokadakiramul yamani Dan masyayikh-masyayikh Ulama-ulama para habaib yang mulia-mulia Yang datang dari Yaman Masya Allah pulau Jawa Kalau kita hitung dari barat sampai timur itu lengkap Yang Jawa Yang dari Yaman Semua Ini adalah keberkahan bagi tanah Jawa Oleh karenanya jangan pernah kemudian Indonesia kita yang sudah indah ini Yang rukun ini Yang penuh barakah ini Kemudian Warganya Baik itu orang Jawa Kemudian mau diadu domba Dengan yang menyebut kemudian yang bukan dari Jawa Karena sesungguhnya ini sudah lama Hubungannya Para hadirin yang dimuliakan Allah Sebab kalau kita tidak seperti ini Sedih kita Saya dikirimi Video Atau rekaman Abral Whatsapp Lewat Whatsapp Dari Menteri Perhubungan yang menghubungi saya Keifatoni ini Itu rekaman potongan bagaimana Al-Marhum Gusdur Dengan Al-Allama Al-Muhaddis Al-Habib Abdullah Bil-Faqih Sampai beliau mengatakan N.O Dan para Sadah Alawiyah Dan para Habaib Tidak bisa dipisahkan Begitu rekamannya Seperti adhan dan beduk Begitu ya Saya tidak mau menerjemahkan lagi Ini sudah sangat dalam Oleh karenanya yang perlu dilakukan sekarang ini Oleh kita para orang Indonesia Ulama'uhum Masyaikhuhum adalah Terus bertemu silaturrahim semacam ini Supaya tidak perlu ada Kesalahfahaman Setuju? Tidak perlu ada kesalahfahaman Dulu ada seorang ulama' Bernama Sheikh Samsuddin At-Tabrizi Dari Tabriz Gurunya Sheikh Jalaluddin Ar-Rumi Menulis Sebuah risalah Berjudul Qawa'idul'ishqil'arba'un Empat puluh kaedah cinta Dalam salah satu Dalam salah satu kaedahnya Beliau katakan Kata beliau Sesungguhnya Di antara penyebab Ya Terjadinya Mu'zamu masyakilil alam Min akhtain lugawiyat Kebanyakan Terjadinya salahfahaman Kurang ketemu Jarang silaturrahim Kalau bahasa anak muda Generasi Z Porokyaib Porokabbaib Kurang ngopi bareng Nenek sering ngopi bareng Nenek sering ngopi bareng nih Insyaallah Karena kadang-kadang Masing-masing sesuai dengan perspektifnya Sesuai dengan sudut pandangnya Dan belum kemudian dikomunikasikan Kalau bahasa sederhananya Kurang komunikasi Nah dulu kan ada itu Ungkapan Almarhum Gustur yang salah sangat terkenal Ungkabeh itu Semua itu kata Gustur Bisa diselesaikan cukup dengan komunikasi Tapi komunikasi versi Gustur itu Berasal dari tiga bahasa Come Datang Bahasa Inggris nih Komunikasi Come Datang Muni Bahasa Malang Bicara Baru yang ketiga Kasih Memberi Kita ini kalau mau Datang Berbicara Dan memberi Insyaallah Hilang itu Kesalahpahaman Saya mau ambil satu contoh saja Dulu bagaimana Ulama dan Habaib Saling mengirim putra-putranya Putranya Kiai Jawa Mondok di tempatnya Habaib Putranya Habaib Mondok di pesantrenya Kiai Jawa Cukup gitu Jadi tidak ada Esklusifitas Ini kalau sudah mulai ada Esklusifitas Mulai esklusif Repot Kalau saling mengirim Seperti itu Indah Insyaallah Sama seperti dulu Imam Malik bin Anas Pendiri Madhab Maliki Mengirim santrinya Yang bernama Al-Imam Asad Ibnil Furad Yang kemudian menulis Kitab Al-Mudawwanahnya Imam Malik Mondok di santri Utamanya Imam Abu Hanifah Yang bernama Muhammad Ibnil Hasan Sheikh Muhammad Ibnil Hasan Ngaji khusus Suruh Belajar Madhab Hanafi khusus Padahal beliau Madhabnya Maliki Dan begitu juga Imam Abu Hanifah Pernah mengirim Al-Imam Muhammad Ibnil Hasan Belajar ke Medinah Ngaji khusus Kepada Imam Malik Agar belajar Madhab Maliki Supaya ada Supaya masing-masing Tahu Loh ternyata Madhab Hanafi Sama Madhab Maliki Bedanya Diti Bedanya apa namanya Sedikit Intinya ya sama Manhajinya Sawi Nah sama seperti Al-Habib Zain Bin Smith Menulis Al-Manhajus Sawi Fi Tariqati Sadah Ali Ba'alawi Itu kalau kita baca Ya sama yang diajarkan Di pesantren-pesantren NU Ya sama persis Nafsus syait Nah ini kalau kemudian Sudah belajar Ketemu Loh dulu Dulu Itu Masya Allah Begitu kerasnya Madhab ahli hadis Kepada ahli Rakyu Dulu awalnya Sandrinya Imam Malik Ngu Nyerang hebat Terhadap Imam Abu Hanifah Yang dianggapnya itu Ahlul Rakyu Ini ada dalam Tarikh Bagdad Dan juga saya baca Dalam Duhal Islamnya Ahmad Amin Seorang penulis Dari Mesir Tapi beliau Mengutip Kitab-kitab Klasik Saya tidak punya Turos Sebanyak Gus Koyum Masya Allah Beliau luar biasa Kalau saya itu Ya sedikit-sedikit Saja Taunya Dicelitakan oleh Ahmad Amin Mengutip Kitab-kitab Klasik sebelumnya Tarikh Bagdad Awal-awal Itu Madhab Maliki Ashab Imam Malik Santrinya Nyerang Pak Nyerang Imam Abu Hanifah Ya mungkin Kira-kira Agak mirip-mirip Fenomena yang Sekarang ini Yang tadi Disampaikan oleh Ketua Panitia Itulah Saya paham Arahnya Saya paham Tapi saya tidak Perlu menjelaskan itu Karena tidak ingin Membuka luka Betul apa? Betul Awalnya datang Ketemu langsung Oleh Kepada Imam Abu Hanifah Nyerang Imam Abu Hanifah Langsung Tapi untungnya Mau ketemu Nah kalau ketemu itu Enak Kalau kemudian Hanya di luar Nyerangnya Tidak pakai ketemu Tidak ada Komuni Kasih Rekor Datang sekelompok Ulama Dari Medina Untuk Mendebat Munazorah Sama Imam Abu Hanifah Dalam masalah Hukum Membaca Fatehah Bagi makmum Di belakang Imam Wal Imam Abu Hanifah Kemarrafna Dan Imam Abu Hanifah Sebagaimana kita tahu Beliau itu Yakul Berpendapat Biadamil kira Akhalfal imam Makmum Tidak wajib Tidak wajib Bukan berarti Tidak baca Tidak harus baca Tidak wajib Tidak wajib Baca Fatehah Di belakang Imam Begitu datang Ini rombongan Penkufah Rombongan Rami Mungkin Lebih dari Sepuluh Ulama Medina Yang umumnya Ahli hadis Dari Medina Terus Sampai di Medina Eh maaf Dari Kufah Sampai Kufah Dari Medina Langsung Bertemu Imam Abu Hanifah Singkat cerita Kata Ulama Medina Ini Wahai Imam Abu Hanifah Saya datang Mau Munazor Berdebat Kalian jenengan Berdebatnya Ini Bukan Bab Nasab Bukan Sekarang Rami berdebat Apa Bab Bab Nasab Ini berdebatnya Itu Bab Hukum Membaca Fatehah Di belakang Imam Imam Abu Hanifah Senyum Kata Imam Abu Hanifah Begini Saya Kalau Munazor Dengan orang Banyak Seperti ini Sulit Saya Sulit Untuk Menjawabnya Jenengan Banyak yang datang Saya sendirian Cukup Kalau mau Kita diskusi Kalau jenengan Mau tanya Kenapa Saya Tidak Mewajibkan Baca Fatehah Bagi Makmum Kholfal Imam Ya Pada Sholat Sholat Ya Baik Di dalam Sholat Maksud saya Sholat Fardu Tolong Fawallu Amrahum Ila Wahidim Minkum Wa Ila A'lamikum Tolong Ditunjuk Satu Di antara Jenengan Yang paling Alim Siapa Fawallu Amrahum Ila A'lamihim Singkat Cerita Ditunjuk Nigi Ini Dari Medina Ini Yang paling Alim Ini Baik Kata Imam Abu Hanifah Hatha Iya Sudah terjawab Jenengan Kan tanya Kenapa Saya Berpendapat Makmum Itu Kalau Sholat Tidak Wajib Baca Fatehah Ya Karena Ya Seperti Jenengan Itu Tadi Kalau Sudah Nunjuk Siapa Yang Paling Alim Jadi Pemimpinnya Berarti Sudah Pasrah Bongkoan Kesitu Masya Allah Fasakatuh Akhirnya Yang Dari Medina Diam Semua Walidhalika Sumia Abah Hanifat Qiyas Kemudian Imam Abu Hanifah Itu Dikenal Dengan Orang Yang Jago Qiyas Jago Analogi Ya Karena Kalau Kita Sudah Menunjuk Seseorang Jadi Imam Ya Berarti Sudah Ditanggung Seperti Al-Hujjatu Alayhi Kal-Hujjatu Alaikum Subhanallah Lah Tapi Untungnya Aku ada Silaturrahim Ada Komunikasi Nah Nikilah Hadirin Pororawuh Bapak Bapak Ibu Alhamdulillah Kami Bisa Hadir Di Majlis Hall Yang Mulia Yang Alhamdulillah Dengan Begini Semoga Insyaallah Membuat Umat Kita Dibawa Satu Sama Lain Jadi Faham Bahwa Ulama Ulama Mereka Dari Mulai Dulu Wali Jawah Ala Mururiz Zamani Wali Songo Kadha Kiram Mulyamani Sejak Dulu Satu Sama Lain Saling Mendukung